Deni Indrayana menyebut akan terjadi kekacauan politik jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup diterapkan pada pemilu 2024 mendatang di saat tahapan pemilu sudah berjalan. Apakah pemperlakuan sistem proporsional tertutup juga berdampak pada demokrasi dalam proses pemilu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami, Agota Dewan Pembina Perudem, Titi Anggreni. Selamat sore, Mbak Titi. Mbak Titi, selamat sore. Suaranya tidak terdengar, Mas Marvin mohon maaf. Baik, kami akan mencoba untuk kembali memperbaiki koneksi kami dan juga audio kepada Mbak Titi Anggreni, Anggota Dewan Pembina Perudem. Saat ini kami akan kembali mencoba. Mohon maaf, saya masih belum bisa mendengar suara dari studio. Baik, kami akan memperbaiki koneksi kami. Kembali pemirsa kami akan bahas terkait juga dengan pernyataan Deni Indrayana. Yang sebelumnya menyebut akan terjadi kekacauan politik jika MK memutuskan sistem proporsional tertutup diterapkan pada pemilu 2024 mendatang di saat tahapan pemilu sudah berjalan. Kita akan bahas bersama juga bagaimana pemberlakuan sistem proporsional tertutup ini juga berdampak pada demokrasi dalam proses pemilu. Kembali kami akan setapa, Mbak Titi Anggreni, apakah sudah bergabung? Ya, selamat sore Mas Martin, selamat sore pemirsa Metro TV. Terima kasih Mbak Titi sudah bergabung bersama dengan kami. Mbak Titi, setujukah Anda jika kekacauan politik akan terjadi jika benar sistem proporsional tertutup diperlakukan di pemilu mendatang? Ya, saya kira sebelum sampai ke sana, pemilu itu kan dia demokratis kalau proses atau prosedurnya terprediksi dengan baik, tapi hasilnya tidak bisa kita pastikan sepenuhnya sampai titik komanya ya. Makanya lembaga survei sehebat apapun, dia mungkin bisa memprediksi siapa yang akan memenangi kompetisi, tetapi secara presisi itu sulit dipastikan. Nah, kalau sampai kemudian sistem pemilunya berubah di tengah proses kompetisi yang sedang berjalan, ada gangguan yang sangat fundamental dalam prinsip pemilu, yaitu soal kepastian hukum dan juga kepastian prosedur di dalam proses kompetisi dan penyelenggaraan. Saya kira pergantian sistem tidak bisa hanya dianggap sebagai bagian teknis atau hal-hal yang berkaitan dengan prosedural mengganti surat suara dari semula misalnya desain surat suaranya menyertakan caleg menjadi hanya bergambar logo atau nomor urut partai. Tetapi ada implikasi yang lebih besar yaitu satu, menyangkut. Sesungguhnya saya masih berpegangan bahwa kewenangan untuk menentukan pilihan sistem adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Karena konstitusi kita memang memberi pengaturan itu kepada pembentuk undang-undang berbeda dengan pemilu presiden. Yang kedua, ada ketidakadilan yang akan dirasakan oleh caleg. Karena proses rekrutmen caleg itu sudah dilakukan. Bagaimana kemudian caleg-caleg dihadirkan dalam daftar caleg itu menggunakan pendekatan proporsional terbuka. Setiap caleg telah membangun interaksi dengan konstituen, dengan pemilih, telah berkomunikasi, telah kemudian berusaha untuk mendapatkan misalnya, apa saja yang menjadi aspirasi untuk kemudian disalurkan lewat partai. Jadi ada kemudian peluang-peluang yang dibaca oleh para caleg kita. Nah kalau kemudian ini berganti di tengah jalan begitu ya, dengan mekanisme yang berbeda dengan sejak awal para caleg maju berkompetisi, saya kira yang akan terjadi adalah satu gejolak di internal partai. Sangat mungkin beberapa caleg, beberapa caleg perempuan juga sudah menyampaikan keluh kesanya. Mereka mungkin akan mundur dari proses kontestasi 2024. Karena mereka berharap prosesnya kan kompetisinya didesain sejak awal untuk terbuka, memberi ruang kesempatan yang sama, dan kemudian mereka kalaupun tidak berada pada nomor urut atas, tetapi masih punya peluang untuk memenangi suara pemilih. Nah di sini yang sebenarnya menjadi problem terbesar pergantian sistem di tengah jalan, gangguan terhadap keadilan kompetisi yang bisa melemahkan soliditas internal partai, dan kemudian bisa memicu konflik kera ketidakpuasan-ketidakpuasan, yang pada akhirnya yang akan dirugikan ya partai politik itu sendiri Mas Marvin. Lagipula dalam praktik kepemiluan, hampir tidak ada, bisa dikatakan tidak ada negara di dunia yang mengubah sistem di tengah proses yang sudah berlangsung dan masuk masa-masa krusial. Ada beberapa memang rezim otoriter yang memaksakan perubahan sistem, tapi itu lebih karena preferensi dari pemimpin yang menghendaki kemenangan yang lebih besar untuk melanggengkan kekuasaan yang dia miliki. Kan tentu kita juga tidak mau diasosiasikan seperti itu ya. Jadi saya beranggapan bahwa problem terbesar adalah kewenangan itu mestinya bukan diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi, tapi merupakan kewenangan yang dipegang oleh pembentuk undang-undang, tapi mahkamah bisa memberi peran di dalam menegaskan rambu-rambu atau patokan di dalam mengambil pilihan sistem, sehingga pembentuk undang-undang tidak tergelincir pada pilihan sikap yang otoriter, anti-demokrasi, atau kemudian menjauhkan diri dari kedaulatan rakyat. Yang kedua saya kira, mahkamah harus konsisten dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang mayoritas menempatkan putusan soal pilihan variabel sistem pemilu sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Apalagi ini bukan soal variabelnya, tapi justru ini induk sistemnya yang akan sangat berbeda dengan 2009 sebab 2009. Terkait dengan sistem begitu ya, dampaknya kepada KPU sebagai pengguna pemilu bagaimana kemudian? Ya, kalau dikaitkan dengan KPU, memang yang bisa terjadi adalah simplifikasi ya. Jadi seolah-olah kalau bagi KPU memang betul kerja KPU akan menjadi lebih mudah. Karena kenapa? Misalnya soal surat suara. Kalau surat suara proporsional terbuka kan dia akan memuat daftar nama caleg. Lalu kemudian pengadaannya tentu akan lebih sederhana karena untuk pelipatan dan lain sebagainya itu tidak serumit kalau sistemnya proporsional terbuka. Itu konsekuensi memang dari desain surat suara. Karena pilihan terbuka tertutup berpengaruh kepada desain surat suara. Tetapi bukan hanya itu yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah di sini kita sudah masuk kepada fase pencalonan. Yang kedua, nanti juga akan berpengaruh pada penegakan hukum. Misalnya bagaimana kalau terjadi konflik di internal sesama caleg. Kita tahu ya kalau selama ini ada perselisihan caleg dalam sistem terbuka dibawa ke mahkamah konstitusi. Nah sistem itu yang tidak tegas diatur di dalam undang-undang kita. Karena undang-undang kita masih merujuk kepada proporsional terbuka. Kalau ada perselisihan atau konflik di internal partai, apakah akan diselesaikan oleh mahkamah partai? Lalu bagaimana upaya hukum banding? Atau misalnya upaya hukum kalau ada pihak yang tidak puas? Nah itu yang belum tersedia hari ini. Jadi kalau sekedar dilihat pada beban kerja KPU, nanti kita hanya akan melihat mana yang lebih ringan, tetapi kita tidak melihat secara holistik. Ada persoalan-persoalan yang substantif yang juga akan terdampak, terutama soal keadilan kompetisi dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya diakomodir di dalam undang-undang pemilu kita saat ini. Terkait hal ini ada satu dampak yang mungkin bisa menjadi satu pertimbangan terkait dengan partisipasi dari masyarakat. Ketika kemudian mereka harus mencobrol separtai, bagaimana kemudian dengan meningkatkan tingkat partisipasi kita? Wong kita sekarang saja juga bisa dikatakan masih cukup rendah untuk tingkat partisipasinya. Singkat saja Mbak Titi. Yang pasti ini akan menimbulkan kontroversi dan spekulasi di masyarakat. Harusnya kita kan orientasinya sekarang sudah pada politik gagasan ya, Mas Marvin. Memang proporsional terbuka ini membuat aktor-aktor yang hadir di lapangan itu lebih banyak. Interaksi personal di antara kandidat dengan para pemilih, yang itu mengembirakan situasi pemilihan. Tetapi kalau misalnya diganti, tertutup di tengah proses, yang muncul itu adalah kontroversi, kecurigaan, soal misalnya anasir-anasir kita akan kembali kepada mekanisme yang lebih otoriter dan seterusnya. Jadi spekulasi yang akan berkembang. Dan itu bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses pemilu karena dia akan menghubungkan dengan kontroversi dan spekulasi perubahan sistem di tengah proses yang sedang berjalan. Dan itu saya kira kurang baik ya, bagi stabilitas dan kondusivitas pemilu kita, terutama terkait dengan para pemilih kita. Baik, kita kawal selalu. Terima kasih, Anggota Dewan Pemindah Peludum. Titi Anggerani sudah berhubung bersama di Metro hari ini. Terima kasih, Mbak Titi.